Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kemarin, yang tugas, ada masalah? Pak, mau tahu yang itu, Pak, nomor tiga ya? Pak. Yang sama dengan itu, itu dipakainya yang... Yang satu arah atau dua arah sih, Pak? Ini ya, tadi juga pertanyaannya sama, kita kira-kira sudah kebayang. Makanya saya sudah ada tulisannya. Saya coba bahas ini, karena memang ini belum diajarkan. Hari ini kita coba, meskipun kalian belum diajarkan, enggak apa-apa, tugasnya. Yang penting nanti saya cek itu, bukan benar. Tapi langkahnya mau saya lihat ya. Oke, misalnya yang kasus ini adalah diketahui berat badan anggota pemain seruf bola adalah sebagai berikut. Nah, ini berarti berat badannya. Nah, kita punya hipotesis bahwa dikatakan berat badan ideal jika rata-rata berat badannya sama dengan 80 kg. Ini contoh saja ya. Nah, ini berat badannya sama dengan 80 kg. Nah, ini kita bisa indikasikan bahwa kasus ini adalah untuk dua arah. Kemudian, lakukan pengujian dengan tarapnya 10%. Yang pertama, langkahnya ada berapa? Saya coba tanya sama Faizah. Faizah, ada Faizah. Faizah Rahmah. Pakai ini, ya. Rahmah bukannya pakai H. Ini pakai Khorrahma. Halo, Faizah. PJ-nya dicatat, PJ-nya dicatat. Ditanya nggak merespon. Berarti dia tidak siap. Kelas apa ini? Iya, Pak. Ada, Faizah. Iya, ada. Tapi nggak ngerespon. Ada tadi? Iya, ini saya, Pak. Maaf. Tadi HP-nya error. Oh, iya. Mana orangnya? Oke. Langkah pengujian hipotesis ada berapa, Faizah? Halo, Zah. Pakai. Hilang lagi sih. Oke, kalau gitu saya tanya yang lain. Dilewat. Siapa nih? Muhammad Maulana. Maul, Maul. Hadir, Pak. Langkah pengujian hipotesis ada berapa, Ol? Mana, Pak? Langkah pengujian hipotesis ada berapa langkahnya? Nah, ini nggak ngerjain tugas ini. Kalian nggak ada yang menghafal kan? Tapi kalau ngerjain tugas, pasti bisa. Oke. Saman. Saman Hamdi. Halo, Man. Saya, Pak. Ya, langkah pengujian hipotesis ada berapa, Man? Ada lima, Pak. Nah. Langsung. Ini ciri-ciri. Baik, terima kasih. Oke, kita tanya. Adam. Adam. Halo, Adam. Adam. Adam Rizaldi. Tadi izin dia, Pak. Lagi kerja, katanya. Gitu. Nggak bisa on-camp. Nggak apa-apa. Tapi dia nggak ngerespon. Apa, Pak? Nggak, Pak? Kamu kerja di mana? Di kayak pabrik itu, Pak. Ya. Ya udah, hati-hati ya. Ya, Pak. Maaf ya, Pak. Ya. Saya nanya, bisa. Kamu bisa. Ini kan dengar jawab, kan? Dengar, Pak. Dengar. Langkah pengujian hipotesis yang pertama apa, Adam? Saya kurang... Saya belum... Ini, Pak. Belum baca. Kamu, Pak. Kerja nggak apa-apa. Karena penemuan statistik UJT itu adalah juga seorang pekerja. Tapi dia mau berusaha. Kerja boleh, tapi jangan lupakan tugas pokoknya, ya. Iya, Pak. Pak, Pak. Juli, Nofrinza. Halo, Jul. Yang pertama apa, Jul? Hipotesis. Hipotesis. Oke, ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi, kita... Yang pertama, hipotesis. Ini hipotesisnya. Jadi, kita pakai sama dengan. Kenapa sama dengan dari sini, ya. Jadi, kita bisa... Indikasi. Indikasi ini kita bisa tuliskan di hipotesisnya kemudian. Setelah membuat hipotesis, kita tentukan alfanya. Alfanya di sini sudah tertera. Jadi, tinggal kita tulis 10% atau 0,1. Statistik UJ-nya. Nah, tadi saya... Kalian nilainya segini nggak? Saya nggak ngitung, jujur aja. Saya nggak tahu benar atau nggak. Saya segitu, Pak. Saya segitu, Pak. Ini saya peroleh dari kelas sebelumnya. Dan saya tidak... Konsepkan hitung ulang. Saya anggap aja misalnya nilainya segini, ya. Sekarang yang mau kita bahas adalah... Bagaimana dengan nilai batas krisisnya? T-tabelnya? Maka, cara menentukannya... Oke, perhatikan ya. Kita masuk ke tabel. Kamu perhatikan tadi alfanya 10%. Terus, kalian di awal itu dikasih tahu bahwa... Kalau dua arah, alfanya... Alfanya apa? Saya ingat nggak? Dibagi dua bukan, Pak? Yes, betul. Alfa per dua. Ini ya. Kelihatan. Kelihatan nggak? Ini alfanya dibagi dua. Sekarang kita cari yang 10% dan alfanya dibagi dua. Aku nggak tampil. Bentar, bentar. Oke, ini dia. Nah, ini dia. Alfanya berapa? 2,2. Eh, 0,05 nggak? Kan alfa per dua. Oke, baik. Jadi gini. Kalau pakai tabel satu arah, alfanya dibagi dua. Jadi kalau 10% dibagi dua berapa? 0,05. 0,05. Yang ini nih. Tapi kalau pakai tabel yang dua arah, yang ini nih, maka kamu tidak usah dibagi dua langsung saja. 10% atau 0,1. Oh gitu, Pak? Paham? Kenapa di slide itu harus dibagi dua? Karena sebenarnya ini tuh hanya modifikasi aja. Yang dua arah ini. Intinya sih sebenarnya hanya ada yang satu arah. Jadi, kelihatan tabel satu arah, alfanya dibagi dua. Tapi kalau yang dua arah, langsung saja. Jadi nilainya sama dia. Oke. Kemudian, DB-nya berapa? Datanya ada berapa? Datanya ada berapa? 12. 12. Berarti DB-nya? 11. N kurang 12. 1,796. Betul? Kalian betul? Ada yang benar? Tapi, saya nggak benar, Pak. Kalau saya 0,05. Soalnya, karena dibilang di situ tertulisnya alfaper 2, jadinya ambil yang 0,05. Jadi, 2,201? Iya. 2,201. Oke, nggak apa-apa. Tapi setelah ini kalian paham ya? Iya, Pak. Oke. Berarti yang betul itu adalah di sini nilainya. Eh, kalian tampilannya apa? Tabel, Pak. Oh, tabel. Baik, saya pindahkan. Baik, ini berarti 1,796. Sampai sini, paham? Paham, Pak. Berarti terima, Pak, tolak? Terima, Pak. Terima. Tolak, Pak, tolak, Pak, tolak. Terima, Pak. Terima dulu, Pak. Karena masih ngerjain yang kemarin, kayak gitu, Pak. Oh, iya, Pak. Nerima aja. Berarti, nerima. Berarti tolak H0, ya. Kalau tolak H0, berarti... Iya, Pak. Rata-ratanya tidak sama dengan 80. Kalau tidak sama dengan 80, berarti... Tidak ideal. Tidak ideal. Good. Oke. Saya kira... Cukup ya bahas tentang pengujian hipotesis tuara. Kalau ada pertanyaan lain, silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Pak. Bagaimana? T hitungnya itu berbeda-beda, Pak. Tapi kesimpulannya sama. Itu tolak HO. Nilai T hitungnya berbeda. Kalau di tabel itu kayak... Bedanya jauh, Pak. Enggak jauh. Eh? Kalau di tabel kan 7,9. Kalau di... Maaf. Tadi ada ini. Gimana, gimana? Kalau yang di tabel, yang Bapak itu... Tihannya 2,09. Kalau di... Yang kita cari itu... 1,84, Pak. Tapi kesimpulannya tetap tolak HO. Ya... Harus benar itunya. Kan meskipun ketujuan akhirnya adalah di kesimpulan. Tapi caranya harus benar. Kan kesimpulan itu sangat tergantung dengan perhitungannya. Kalau perhitungannya salah, ya kesimpulannya menjadi salah. Gitu ya? Iklimah. Jadi tidak melihat hasil lahir. Oh bener kan ini terima atau enggak? Dilihat dulu tengahnya. Tengahnya benar apa enggak? Kalau tengahnya sesuai. Runtutannya jelas. Maka itu dia... Kira-kira gitu ya. Ada lagi? Itu pas di langkah pertama hipotesis kenapa MIU sama dengan 80, Pak? Yang H0-nya. Sesuai sama pernyataan soal. Dari sini. Karena soal dibilang ukurannya itu 80. Berarti 80. Oke. Terima kasih Tiara. Sudah membantu. Ada yang lain? Karena materi kita hari ini, kalau tidak ada pertanyaan, kita tambah materinya. Mau nanya doang sih? Ya. Gimana kita... Ini sih, Pak. Saya masih bingung yang buat nentuin satu arah sama dua arahnya itu. Cara menentukan satu arah, dua arah. Iya, Pak. Biasanya kalau di soal sih terindikasi. Kita bisa. Indikatornya ada di soal. Tapi kalau dalam penelitian langsung. Ada indikatornya. Kecuali penelitinya yang tahu. Nah, nanti kamu latihan dulu. Nanti kita kan banyak kasus nih. Nanti kamu punya kesimpulan. Oh, gitu ya. Ya. Yang penting sering latihan. Kalau nggak ngerti, nanya. Misalnya, Pak, kasus ini gimana? Nggak masalah. Baca-baca bukunya. Lihat YouTube-YouTube yang lain juga boleh. Nanti kita compare ke sini. Sekaligus juga mungkin saya nanti ada yang salah. Silahkan dikoreksi. Baik. Ada lagi? Berarti tergantung soal apa ya? Yes, betul. Tapi ada nggak sih, Pak, kayak identiknya gitu loh? Kayak biar ada ciri-ciri khasnya gitu. Ya, ini tadi. Dari kata-kata sama dengan atau kurang dari atau lebih dari? Oh. Oh, ya. Itu indikatornya. Makasih, Tiara. Makasih, Pak. Siap. Iya. Kita lanjut ke materi hari ini. Ya. Kalau tidak ada. Pak, mau nanya, Pak. Yes, boleh. Kalau 10 persen itu kan sama dengan 0,10 ya, Pak. Kalau ada juga yang 0,1. Lebih baik nulisnya 0,10 atau 0,1 aja, Pak? Sama aja sih. Pertama, saya koreksi dulu. Setelah koma, tidak ada puluhan. Jadi, kita ngomongnya jangan 0,10. 0,10. 0,10. Oke. 0,1, 0. Ya. Yang kedua, koma di belakang. Desimal, yang tidak ada angka. Selain 0 itu, itu tidak ada artinya. Jadi, kamu nulis misalnya 0,1, 0,1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Itu sama aja. Iya, Pak. Baik, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jadi, itu ya yang harus diingat bahwa setelah koma, tidak ada puluhan. Jadi, kamu ngomongnya jangan 0,19 gitu. Bukan ya. 0,19. Yang kedua, dalam angka itu, angka 0. Kamu jangan sebut kosong. Berapa nomor handphone kamu, Yoga? 0,08. Biasanya kamu 0,8. Itu beda, Pak. Kalau dikonteritannya. 0,8. 0,8. Ya. Kalau 0,8 berarti tidak ada kosongnya. Langsung 0,8. Kayak misalnya begini. Di rumah kamu ada siapa? Rumah saya kosong. Tidak ada, kan? Jadi, kosong itu untuk menunjukkan memang tidak ada. Tapi kalau 0, ada. 0 itu. Oke. Baik, saya kira cukup ya. Biar kita coba. Ya, nanti bolehlah sambil-sambil ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Materi hari ini adalah, jadi, kita sudah belajar tentang satu kasus kemarin. Jadi, kalau kita ingin mengukur, menguji, ada satu kelompok, satu populasi. Kemudian kita mau uji. Maka kita harus punya patokan nilai. Ingat-ingat. Nah, sekarang. Sekarang yang kasus yang berikutnya. Itu pengujian nilai tengah, dua populasi. Dua populasi itu berarti ada dua kelompok. Ada dua kelompok nilai, maksudnya ya. Nah, dia berasal dari dua populasi yang berbeda. Atau bisa juga populasi yang sama. Nah, sekarang. Contohnya seperti apa sih kasusnya? Misalnya begini. Saya ingin mengajar di MD itu, saya berhasil atau tidak? Kasus yang kemarin, yang sudah kita pelajari. Berarti saya punya patokan nilai. Dikatakan berhasil, kalau nilai rata-ratanya misalnya 5, 70. Nah, itu kasus yang pertama. Nah, kasus yang kedua, yang ini yang mau kita pelajari. Saya bisa bandingkan, nyari pembanding. Di mana saya juga mengajar. Misalnya saya mengajar di MD sama di KSOS. Itu saya bandingkan. Jadi, kelas MD dengan kelas KSOS. Saya bandingkan, dapatlah hasilnya. Itu dibandingkan. Itu disebut dengan pengujian nilai tengah dua populasi saling bebas. Nah, contoh kasus yang ketiga, bisa juga saya caranya. Saya ingin mengetahui, saya mengajar di MD itu berhasil atau tidak. Maka, sebelum saya mengajar, saya tes. Sebelum di awal-awal perkuliahan, saya tes dulu tuh kamu tuh. Saya kasih soal. Nah, bisa ngerjain apa enggak nih. Setelah selesai, di akhir-akhir, kemudian saya tes kembali. Nah, itu ada before, ada after. Atau sering disipu dengan free test dan post test. Nah, itu ada dua kelompok nilai juga. Tapi berasal dari populasinya yang sama. Dan orangnya harus sama ya, kalau kasus orang. Artinya sampelnya enggak boleh berubah kalau yang itu. Nah, itu disebut dengan pengujian nilai tengah dua populasi saling berkaitan. Oke, paham ya? Nanti kamu dalam penelitian riset nanti. Ini MD ini saya arahin ke kuantitatif pada banyak yang takut. Padahal mah lebih mudah kuantitatif kalau menurut saya. Jangan strategi pemasaran buruk. Bikit-bikit strategi pemasaran. Padahal banyak hal yang bisa kita teliti. Jadi, kamu nanti semester 6, kalau mata kuliahnya sudah memenuhi syarat, itu sudah bisa mengajukan seminar proposal. Nah, kamu cari misalnya membandingkan tentang kinerja dua travel. Mereka mau enggak kita teliti? Teliti di travel 1, jangan ngomong. Saya mau bandingkan travel bapak atau ibu dengan travel ini. Jangan. Bu, saya mau mengukur kinerja di sini boleh atau tidak. Nah, kamu melakukan hal yang sama di travel yang lain. Tapi juga ada baiknya sih memang kalau syukur-syukur mereka mengizinkannya. Jadi, dari awal memang saya ingin melihat kinerja travel ini dengan travel ini boleh atau tidak. Itu lebih baik. Dan memang etikanya sih memang harus dikasih tahu. Tapi jangan kasih tahu sama pegawai yang mau kita telitinya, hanya sama pimpinannya saja. Nanti mereka bagus-bagus. Nah, kita coba yang pertama ya. Pengujian nilai tengah dua populasi yang saling bebas. Kriterianya, setiap populasi diambilnya harus diambil secara acak berukuran tertentu. Bisa sama, bisa beda. Jadi, kalau saya bandingkan antara kelas. Kalau saya ingin mengukur keberhasilan saya mengajar itu di kelas MD atau kelas ESOS misalnya. Maka jumlah sampelnya bisa sama, bisa beda. Misalnya, kalau MD lebih banyak, mahasiswanya saya ambil juga sampelnya lebih banyak. Kemudian di kelas ESOS berarti lebih sedikit. Itu boleh. Kemudian pengambilan kedua sampel saling bebas. Artinya, kalau saya mengambil di MD, tidak ada keterkaitan. MD itu datanya dipengaruhi oleh data KESOS. Enggak, enggak ada. Dia, kalau di MD misalnya diambil secara acak, ya di KESOS secara acak saja. Jangan terpengaruh. Kemudian, tujuannya menguji parameter B1 sama dengan B2. Jadi, misalnya ini populasi MD, ini populasi KESOS. Datanya harus menyebar normal. Nah, kamu nanti tentang normal bisa juga kamu baca-baca di internet ya. Apa sih, Pak? Uji normalitas itu kayak gimana sih? Nah, nanti kamu baca-baca. Nanti boleh nanti kita diskusi. Kemudian dipilih menggunakan teknik sampling tertentu. Yang probability sampling tentu saja karena dia acak. Kemudian dapatlah sampel yang pertama. Kemudian ini dari populasi yang kedua. Dia juga harus menyebar normal. Dipilih secara acak. Dan dapatlah sampel yang kedua. Nah, inilah yang mau kita uji. Nah, langkahnya sama. Ada lima. Yang pertama adalah hipotesis. Nah, ini mungkin ya. Kamu lihat. Perhatikan. Ini agak panjang sedikit. Oke. Kelihatan ya. Jadi, di sini H0-nya mu1 dikurangi mu2. Lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan dari D0. D0 itu apa sih? Selisihnya. Selisih antara mu1 dengan mu2. Kita tulis di sini D0. H1 tinggal kebalikannya. Kalau yang dua arah berarti sama dengan. Oke. Kemudian alpha kan tidak kita tulis di sini. Nanti sesuai dengan kasusnya. Kemudian, jika ragam kedua populasi diketahui, maka pakai uji Z. Oke. Jadi, kalau ragam kedua populasi diketahui, pakai uji Z. Ini rumusnya. X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi D0 dibagi sigma X bar 1 X bar 2. Bagaimana kalau ragam populasinya tidak diketahui? Pakai uji T. Nah, uji T ini rumusnya adalah X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi D0 dibagi S. S di sini bukannya ini ya. Tapi X, X bar 1, X bar 2. Rumusnya gimana? Ini dia rumusnya. Nah, di sini ada syaratnya. Kalau asumsi ragamnya itu sama, rumusnya ini. Kalau asumsi ragamnya beda, rumusnya ini. Nah, sekarang apa itu asumsi ragam? Jadi gini. Kalau saya misalnya mau membandingkan antara kelas MD dengan kelas KSOS. Kira-kira asumsinya sama atau beda? Gimana Pak? Kalau saya membandingkan MD dengan KSOS. Misalnya kita, karena kita orang di dakwah, tahu persis. Misalnya sama-sama berasal dari bidangnya sosial misalnya. Latar belakang pendidikannya kan yang masuk MD sama ini boleh dari kebanyakan dari sosial kan ya. Dari IPS gitu misalnya. Kemudian, nah itu bisa kita asumsikan ragamnya sama. Nah, tapi kalau misalnya kita membandingkan misalnya antara MD dengan anak matematik misalnya. Nah, kita bisa asumsikan ragamnya berbeda. Itu ya. Itu cara kita membuat asumsi itu ragamnya sama atau ragamnya tidak. Oke, kalau ragamnya sama, itu rumusnya ini. S gabungan dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Oke. Nah, rumus S gabungan ini, rumusnya gimana? Ini dia rumusnya. S kuadrat gabungan sama dengan N1 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 dikali S2 kuadrat dibagi N1 ditambah N2 dikurangi 2. Ini S kuadrat, jangan lupa. Jadi, nyari S gabungan berarti ini tinggal diakarkan. Kemudian, langkah yang keempat. Keempat itu apa? Batas kritis. Cara menentukan batas kritis, kita harus tahu apa? Ayo, apa? Anggaplah, misalnya uji T. Kita nyari T tabel, harus tahu apa? Alpha. Alpha dengan? DB. DB. Nah, ini rumus DB-nya. Jadi, kalau asumsi ragamnya sama, ini rumusnya gampang. N1 ditambah N2 dikurangi 2. Kalau asumsi ragamnya berbeda, maka pakai rumus DB efektif. Ini rumus DB efektif. Lumayan ini efektif. Ini fair lah ya. Kalau asumsi ragamnya sama tadi apa, Pak? Ini DB efektif. Eh, ini. Kelihatan nggak? Nggak. Hah? Kalian nggak kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ini nih, saya puter-puter. N1 sama N2 itu kan, Pak? Ya, betul. N1 ditambah N2 dikurangi 2. Udah gampang. Kemudian, kalau asumsi ragamnya beda, pakai rumus DB. Ini DB. Jadi, kalau asumsi ragamnya sama, mudah di DB, tapi harus nyari lebih lama di S1 atau S2 ini. Nah, ini mungkin pengetahuan aja ya. Kalau misalnya, datanya 1, 1 kelompok, itu namanya varian. Kalau datanya 2, itu disebutnya kovarian. 2 atau lebih ya. Nah, ini kan lebih dari 1. Ini akar variannya ya. Akar kovarian. Baik, kita cari. Kita lanjutkan maksudnya. Jadi, kalau misalnya asumsi ragamnya ini, mungkin nyari SG-nya yang agak lama, tapi kalau asumsi ragamnya berbeda, nyari DB-nya yang agak lama. Oke. Kemudian, ininya sih sama saja ya, mirip saja. Cuma bedanya adalah di sini. bahwa minus 1 dikurangi minus 2, lebih kecil atau lebih besar dari D0. Ini kalau yang satu arah, kalau yang dua aranya berarti pakai H1-nya tidak semeningan. Kita coba latihan ya. Oke. Kalau saya kecepatan, tolong kasih tahu. Kita coba kasusnya, pahamin dulu. Dua buah perusahaan yang saling bersaing dalam induksi kertas, karton, saling mengklaim bahwa produknya lebih baik. Artinya, apa yang lebih baik itu? Lebih kuat menahan beban. Oke. Sampai sini, paham? Sampai sini, paham enggak? Halo, ada orang enggak ini? Paham, Pak. Dikit, Pak. Dikit. Kamu, yang ada di benak kamu, kalau ngomongin kertas karton apa? Ya, kertas. Tipis begitu? Ini enggak tipis-tipis banget sih, Pak. Oke. Biar kita lebih mudah memahami ini, kita misalkan saja, misalnya kertas karton itu tidak. Tapi bungkus, atau apa sih namanya? Bungkus nasi itu. Bungkus nasi. Itu juga bisa kita... Kertas minyak, Pak. Kertas minyak. Itu mau bungkus nasi yang itu. Yang kotak, nasi kotak. Steroform, steroform. Iya, tapi ini bukan kertas karton. Nasi kotak itu sebenarnya terbuat dari kertas karton. Oke. Nah, ketika misalnya ditumpuk, berapa tumpukan dia kekuatannya? Kita analogikan biar mudah memahaminya, ya. Nah, yang kalau semakin dia banyak, tumpukannya semakin... Nah, itu dianggap semakin kuat. Kalau beli nasi padang, kita tuh kan suka beli nasi kotak itu dikumpuk. Apa? Tumpuk, gitu ya. Nah, itu dia... Itu memudahkan untuk... Mobilitasnya. Nah, jadi kita asumsikan itu. Nah, ini angka 30 itu artinya apa? Artinya tumpukan karton itu, kalau ditumpuk, dia sekuat sampai 30. Ini kasus karton yang pertama. Dari perusahaan A. Kemudian karton yang kedua, ditumpuk, dia kuat sampai 35. Setelah 35, dia nggak kuat. Rusak lah. Nah, itu yang dimaksud angka-angka di sini itu. Ini dari perusahaan A, ini dari perusahaan A. Nah, yang akan kita lakukan adalah, hitunglah rataan dengan ragam. Nah, ini kamu udah mahir lah ya, nyari ini. Ujilah karton produksi malah yang lebih kuat dengan asumsi ragam kedua populasi berbeda. Oke. Saya coba ajarkan pakai Excel mau? Ada yang udah bisa juga mungkin ya. Oke, kita coba pakai Excel. Saya copy dulu datanya. Oke. Saya pastikan ya. Kalau ini kena kebesaran. Kalau biasanya, sukanya ke bawah atau ke samping seperti ini? Kalau untuk, apa biasanya sih suka ke bawah, Pak? Suka ke bawah. Kita kebawahkan saja berarti ya. Kita copy ya. Copy. Pastikan. Pastinya pastinya spesial. Transport. Oke. Baik. Kita cari apa? Alhamdulillah maaf. Kita cari apa jumlah. Terus apa lagi? Rata-rata. Ragam. Ragam. Rata-rata. Kemudian. Simpangan baku. Rata-rata. Rata-rata. var varian S itu sampel karena data yang kita olah itu dan data sampel simpangan baku STD Oke kita ambil dua angka di belakangku masih Oke kita sudah dapat rata-ratanya yang pertama 42,5 yang kedua 56,5 kemudian ragam yang kedua yang pertama 106,94 yang kedua 6,94 kita sudah dapat yang pertama yang ini sudah dapat ya rata-ratanya 42,5 yang ini yang ini 66,5 ya kalau nggak salah ya 56,5 kemudian juga tadi juga sudah kita lihat ragam dari kedua perusahaan ini sekarang yang kedua adalah ujilah karton produksi mana yang lebih kuat dengan asumsi ragam kedua populasi berbeda gunakan tarap nyata 10% Oke langkahnya yang pertama gimana Sorry-sorry saya ambil minum Enggak apa-apa minum aja Langkahnya gimana Yang pertama nantukan hipotesis 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 H0 dengan H1 H1 Kira-kira nolnya gimana Kita tahu nggak perusahaan mana yang lebih kuat sebelumnya Sebelum kan kita nggak punya asumsi apa-apa Ya Baik Baik Nanti kita asumsikan dia sama Sini nih Nanti kita pakai yang dua arah Ini Berarti kalau misalnya kita nggak ada dikasih tahu disitu mana yang lebih baik kita pakai yang dua arah Ya kita anggap kita anggap kasus ini itu adalah Itu dua arah Yang ini kita copy ya Tepat 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 Nah, sekarang berapa nilai D0-nya? Kalau asumsinya sama, berarti? Tidak ada selisih gitu. Iya, tidak ada selisih itu artinya apa? Saya sama kamu, berat badannya sama. Artinya apa? Selisihnya berapa? Kalau saya dikurangi, Kak. Berarti ya? Maksudnya ya? Kalau hipotesis begini, kita boleh tulis seperti ini. Bisa juga seperti ini. U1 sama dengan U2. Kita boleh tulis seperti ini. Dan ini dari mana? Ini tinggal pindah doang. Pindah ke sini. Ini pindah ruas. Ini kan negatif. Pindah ruas ke kanan. Pindah ruas ke kanan. Dia jadi positif, kan? 0 kalau ditambah sama ini, kan dia nilainya jadi ini. Kita ya. Jadi boleh begini, boleh seperti ini. Kalau seperti ini, berarti bawahnya menjadi... Berarti miu 1 tidak sama dengan... Kalau ini sama ini, sama ini ya. Kemudian alfa-alfanya berapa? 0,1 0,1 0,1 Yang ketiga. Ketiga apa? Uji statistik. Statistik uji. Statistik ujinya. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Ujilah karton produksi mana yang lebih kuat. Kenapa beda? Hurufnya. Ini 20. Uji karton produksi mana yang lebih kuat dengan asumsi ragam kedua populasi berbeda? Nih, harus dicatat. Ragam kedua populasi berbeda. Oke. Kita lihat rumusnya. Asumsi ragam kedua populasi berbeda. Kan ini pakai uji T ya. Karena datanya data sampel dan tidak diketahui ragam populasinya. Asumsi ragamnya berbeda. Berarti pakai ini rumusnya. Ini. X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi D 0 dibagi. Yang ini berarti ya. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Saya tulis di sini. Ini statistik ujinya. X bar. Apakah boleh dibalik seperti ini? Boleh. Hasilnya nanti sama aja. Kalau dibalik nanti hasilnya negatif. Ini X bar 2 atau X bar 1 dikurangi X bar 2. Kalau ini berarti juga harus sama ya. Kalau X bar 2 dulu berarti di sini nya mi 2. Kalau X bar 1 dulu di sini nya mi 1 dulu. Dibagi yang ini ya. Kalau tadi ke bawah. Kalau ini saya menyampi. Jadi S2 kuadrat dibagi n 2 yang sama dengan rumusnya gini. Yang ini. D 0 nya diganti sama selisihnya. Kemudian S nya pakai yang ini. Boleh tulisannya seperti ini. Boleh juga yang seperti tadi. Ini kita masukkan angkanya. X bar yang kedua 56,5. Yang perusahaan B 56,5. Perusahaan A 42,5. Selisihnya itu 0. Dari hipotesis tadi itu. Kemudian yang ini angkanya tadi kita sudah cari pakai Excel. Dapatnya 6,94. Dibagi 10. Dibagi n. Ditambah. Ini pakai tanda kurung dulu ya. Kemudian ini yang dari perusahaan pertama. Sehingga dapatlah nilainya 3,36. Kali lagi kalau dibalik nilainya nanti negatif 3,36. Itu enggak apa-apa. Hasilnya sama. Kalau di dua arah. Dia memang relatif negatif atau positifnya itu sama saja hasilnya. Yang berikutnya adalah batas kritis. Kita harus mencari apa? Mencari T tabel itu kita harus tahu. Alpha dan DB Pak. Alpha dengan DB. Ini berikutnya. Alpha. dan DB. Kalau dua arah, alfanya dibagi? Dua. Dibagi dua. Oke. Nah. Kalau asumsi ragam kedua populasi berbeda. Yang ini. Rumus DB-nya. Ini kan? Pakai DB efektif. Efektif. Ini rumus. Oke. Ini rumus DB efektif. Oke. Ini rumusnya. Kemudian dimasukkan angkanya. Ini S1 kuadrat ditambah. Dibagian 1 ditambah S2 kuadrat ke bagian 2. Dikuadratkan. Kemudian dibagi. Setelah kita masukkan angkanya. Dapatlah DB-nya 17,10. Ini ekivalen dengan 17. Karena DB itu harus bulat. Bilangan bulat. Di tabel itu kan harus bilangan bulat ya. Oke. Diingat-ingat. Alpanya. 0,1. Dibagi dua berarti 0,05. Dan DB-nya 17. Kita buka di tabel T. Oke. Bentar. Ini dia. Alpanya berapa tadi? 0,1 Pak. 0,1. Kalau. Jadi. Kalian kan sudah belajar nih tadi. Kalau yang dua arah berarti. Kalau yang satu arah. Dibagi dua. Jadi 0,05. Kalau pakai tabel yang dua arah. Langsung saja 0,1. 0,1. DB-nya berapa? 17. 17. Ini berarti ya. 1,740. 1,740. 740. Oke. Bisa ya. Cara nyarinya ya. Berarti. Sini. Ini. Nilainya adalah. 1,740. Oke. Terima tolak. Kalau saya ngomong terima tolak. Itu berarti fokusnya ke H0 ya. Terima apa tolak H0? Tolak Pak. Kenapa tolak? Karena TH lebih besar daripada di tabel. Iya betul. Berarti ini ditolak. Ini. Biar ini. Begini aja. Oke. Berarti yang ini ditolak. Berarti yang sudah terbukti adalah. Berdasarkan data sampel ini. Terima H1. Apa itu terima H1 itu? Yaitu. Mu 1 tidak sama dengan Mu 2. Tidak sama dengan Mu 2. Artinya apa? Perusahaan A berbeda dengan perusahaan B. Sekarang perusahaan mana yang lebih baik? Kita lihat bahwa. Cara menentukannya adalah. Lihat. Perusahaan mana yang rata-ratanya lebih tinggi. Peragamnya lebih kecil. Perusahaan B. Berarti. Diduga karton produk yang diproduksi oleh perusahaan B. Lebih kuat daripada karton perusahaan A. Oke. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Belum paham yang pas kesimpulannya. Antara ditolak atau diterimanya. Oke. Yang ini ya. Kan disini statistik ujinya. Itu nilainya adalah nilai T hitungnya 3,36. Batas kritisnya. 1,74. Nah disini kita punya rumusan bahwa. Tolak H0 jika. Kalau yang duara berarti lihatnya yang ini. T hitung nilai mutlaknya. Jadi kalau nilainya negatif dipositifkan. Iya Pak. Jadi kalau misalnya tadi nilainya negatif 3,36. Nah nilai mutlaknya berarti 3,36. Kemudian kalau dia lebih besar dari T tabel. Maka tolak H0. Jadi tolak H0 itu kalau T hitungnya lebih besar dari T tabel. Nilai mutlaknya. Jadi nilai mutlak ini lebih besar dari ini. Maka dikatakan dia tolak H0. Tidak ada. Gitu. Gitu Siva. Iya Pak. Baik Pak. Oke. Terima kasih Pak. Siap sama-sama. Ada lagi yang lain? Tidak ada. Mau nanya dong. Ya. Kalau Alpha itu emang harus 0,1 atau dilihat dari soalnya lagi Pak? Oke. Lihat soal kalau dilihat soalnya. Kalau Alpha nya 5 persennya jadinya 0,5. Oh iya iya. 0,05. Ya. Oh yang yang persenan itu ya? Oh iya iya. Tarap nyata. Tarap nyata, tarap signifikan. Oke oke. Makasih Pak. Siara. Makasih Pak. Baik. Aman, aman. Boleh lihat yang tadi dilung enggak Pak? Saya mau di SS. Kalau yang soalnya Pak maaf. enggak ada. Masih mute. Yang jawabannya Pak sekarang. Jawabannya yang jawaban baru segini. Yang itu. Ya yang ini Pak. Makasih Pak. Siap. Pak. Kita boleh minta powerpoint-nya enggak Pak? Udah dikasih Bos. Kan udah dikasih yang RPS itu dibawahnya powerpoint. Tanya sama kuncinya ya. Udah. Awal kuliah udah dikasih. Udah Mas Akmal. Udah dikasih. Oke. Mantap. Jangan lupa ini ya. Tugas. Tugas berikutnya. Pokoknya kita sekarang tidak ada di tempat. Ini tugasnya ya. Siap temuan ada tugas gitu ya Pak ya. Iya. Mantap Pak. Mantap Pak itu Pak. Yang wajib dikumpulkan hanya ini. Yang ilustrasi. Di slide kalian ada. Nah yang kamu mau tambahan bisa juga data ini. Ini juga bagian dari. Contoh kasus dua populasi saling bebas. Berarti yang seorang dosen tadi sama yang kuliah matahari. Kalau ini boleh dikumpulkan, boleh tidak. Buat latihan aja. Biar kamu iseng-iseng. Daripada nonton TikTok kan. Iseng-iseng perhadiah gitu ya Pak ya. Wow iseng-isengnya itu Pak. Bikin gerget. Bikin kamu pinter. Berarti yang wajib dikumpulin. Wajib yang dikumpulin. Cuma satu itu aja ya Pak. Soalnya tambah deh. Ih Bapak satu aja udah cukup. Iya soalnya. Pak satu aja udah cukup gitu Pak. Iya satu. Udah panjang banget. Soalnya satu. Jadi satunya beranak. Tapi asum ciragamnya sama ya. Jadi dibuat kedua-duanya gitu Pak. Satunya asum ciragam berbeda sama. Biar kalian. Nanti kalau ujian soalnya yang keluar yang ini kan repot. Kalau ini asum ciragamnya berbeda. Kalau ini asum ciragamnya sama. Ini asum ciragamnya sama. Tadi remusnya beda ya. Oke Pak. Oke. Coba-coba. Dicoba. Sebentar kelas itu juga saya. Tadi kelas itu. Pas yang pagi. Hanya satu. Nanti biar sama saya kirim yang ini. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan. Kita cukup. Apa mau lanjut? Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup Pak. Ampun. Cukup Pak. Cukup Pak. Sedikit pusing Pak. Bis. Baik. Kalau itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Kalau misalnya. Ada yang salah. Atau ada yang kelewat. Ada yang kelihatan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berserah Pak. Kalau misalkan lagi. Kan latihan soal. Terus. Ada yang benar-benar kurang paham. Terus tanya ke PC. Ke WA. Boleh enggak? Tanya ke PJ aja. Tanya kalau ada yang kelihatan. Tanya di grup aja. Tanyanya enggak boleh jawab. Kirain tanya ke PJ Pak. PJ kan bisa. Paham mbak. PJ juga mahasiswa. Jangan bareng-bareng. Nanti jangan bahas. Bisa juga saya. Kan kalau saya lagi. Tau nopal. Tau. 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 Ada yang kurang paham atau apa. Bisa kita diskusi di grup. Di grup WA. Kenapa gak boleh Jafri? Karena mungkin temen-temennya punya pertanian sama. Atau punya tangan yang sama. Jadi kita bisa bareng-bareng. Baik. Saya kira itu. Jangan lupa presensi. Pak linknya yang mana? Iya, Pak. Linknya yang mana? Linknya enggak bisa lagi. Masa? Iya, Pak. Iya, serius, Pak. Tadi saya nyobain karena si Sinta bilang nggak bisa, saya coba nggak bisa juga. Iya, bener, Pak, nggak bisa. Kelas A tadi nggak bisa, Pak. Oh, yaudah. Coba link-nya kirim di grup, nanti saya cek. Oke, baik, Pak. Oke, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Grup mana, Pak? Grup matkul atau? Enggak. Di grup PJ aja nanti, Yoga. Terima kasih banyak dan mohon maaf, ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.